Beginilah suasana di jalan protokol kawasan PT Timur Jaya, kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ratusan orang berkumpul melihat penyergapan oleh tim Densus 88 anti-teror terhadap dua warga kota Tanjung Balai. Keduanya ditembak mati oleh tim Densus karena melawan saat akan ditangkap. Belum diketahui keterlibatan kedua orang berinisial B dan IP tersebut dalam jaringan terorisme. Penyergapan oleh tim Densus 88 dilakukan sekitar pukul 5 sore. Saat penyergapan, satu orang kepala lingkungan terluka akibat terkena sambetan senjata tajam dari kedua pelaku. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kota Tanjung Balai. Kondisinya pada saat ini sudah stabil dan Ibu Direktur kebarusan kemudian mengecek dan bisa sedarikan. Berawat, kondisinya sudah memadai, ya sudah normal dan tidak baik. Selasa malam, kedua jenazah berinisial B dan IP tiba di Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk keperluan otopsi. Penjagaan super ketat dilakukan personel BRIMOPOL di Sumatera Utara. Yonusya Putra, Irwansya Nasution, loporkan untuk NEN.